Asopaya FC di bawah kaki nomor kostum 10 Fadar yang merangkap sebagai syarikat tim dari kesebelasan Asopaya. Kita lihat pikat yang pertama telah dilengkingkan lewat bimber Bapak J.P.D. Yusuf berkandang pertandingan di Melayu. Langsung saja ke nomor kostum 9 jadi 7 ahlu yang masih ada di sana tadi terjadi satu benturan. Kita lihat kembali tadi. Pemain dari Karola TV ini dan juga pemain dari S1 TV. Ternyata kita lihat kembali tadi. Bagi yang tisangan. Dia adalah kembali. Terjadi sepak pojok yang pertama sekali. Yang lakukan saja. Ternyata bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lepas per-emir. Pembali. Anggap saja ke depan kepada nomor kostum 4 yang ditulis sana kembali. Ia Muhammad. Masih ada nomor kostum 2 yang di sana. Kita lihat kembali. Padahal. Masih padahal kali ini. Langsung ke depan. Di satu saja kembali. Coba kita lihat. Masih ada di sana tadi. Fadal. Nomor kostum 12 dengan satu penetrasi ke sektor kiri. Masih ada pemain. Dia akan beri asopaya di sana. Ternyata terjadi. Lakukan saja rawan ke area ke-16. Masih ada di sana kembali tadi. Bagi. Ya terjadi permukaan kembali. Nomor kostum 9 di sana tadi. Aris Sane. Coba kita lihat. Ternyata gagal. Ternyata. Dua pemain. Yang dilakukan oleh Nisbah bersama Aris Sane. Kita lihat. Ternyata dengan satu kembangan tiang bulan. Ternyata oleh nomor kostum 18. Sarawak. Masih ada nomor kostum 9 di sana kembali tadi. Aris Sane. Masih ada son. Coba kita masih son. Tembak ada son. Dan waktunya kali ini. Kalau ternyata Bapak Son. Mismah. Bawakan saja ke depan. Kandung ke wali. Dodi sembali. Maka Dodi melakukan satu heading tadi. Kembali Mismah kali ini. Coba kita lihat. Hendek saja. Yang masih nomor kostum 12 di sana. Kepala nomor kostum 11 kembali. Aris Sane yang dituduh. Mas Aris Sane. Kita lihat. Ternyata dapat dihentikan saja oleh nomor kostum 5. Yaitu Sal Tarnate. Kembali ternyata kandas lagi. Selangat yang dibangun. Tetap di tengah jalan tadi son. Kembali. Sal Tarnate. Coba kita lihat. Ternyata terlalu dekat penjaga bawang tadi Irfan. Satu suplayan Umban Bologi. Kita lihat kembali. Masih ada di sana tadi. Kapten Dun Bajar. Yang mulai kembali tadi oleh nomor kostum 9 di sana tadi. Salah pengertian. Yaitu Alul. Kita lihat. Masih ada di sana tadi Azmi. Dibantu oleh Cefah. Masih kembali tadi angka saja ke areal kota ke-16. Masih ada di poinu. Yang misbah kali ini. Kita bayangin pergerakan misbah oleh Cefah. Masih ada di sana. Masih ada di sana. Masih ada di sana tadi. Cepat dia yang nampaknya dijaga oleh tiga orang pemain bawah. Yang di pergerakan son tadi. Ini adalah kembali tadi. Masih ada di sana tadi Azmi. Ini adalah kembali tadi. Masih ada. Dengan satu kendangan darab sau. Terima kasih telah menonton 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 Kembali Terima kasih telah menonton 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 Son Terima kasih telah menonton Kembali kita lihat Nabil Masih Nabil Kepada Kepa Bukri disana Apakah bisa Bukri Oh ternyata gagal tadi Rayyan Lakukan saja tentangan Masih kembali Muhammad Kepada Arif tadi gagal lagi Misbah Kita lihat kembali tadi Masih Nusi Masih Nusi kembali Melakukan yang satu tracing tadi Nusi Langsung saja Di heading kembali tadi Jauhkan saja Masih ada Yaitu Shalternati disana Heading kembali dari pasar Yang kepada Arif Ternyata dibuang ke tempat tadi Dan diambil Kali ini Lakukan saja Sajar Mas Arif Tempat saja Arif Kembali Kembali lagi Terima kasih selamat menikmati